Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire dan di meja Mbak Gadget sudah ada Realme 3 nanti kita akan unboxing bersama di dalam box ini Mbak Gadget dapat apa aja dan nanti akan kita review secara singkat, padat, rapat, merayap salah oke nanti kita akan review tapi secara singkat, padat, dan tepat mengenai Realme 3 ini seperti apakah keunggulan yang dihadirkan di Realme 3 ini dan kali ini Mbak Gadget masih ada di Acaraki Cafe yang berada di Kota Tua jadi jangan lupa untuk tetap dukung channel Youtube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Gadget Empire ID dan Acaraki ya hai guys sebelum kita unboxing bersama dan dapat apa aja di dalam box Realme 3 ini kalian bisa lihat disini bersama si box Realme 3 ini agak sedikit berbeda kalau yang kemarin di Realme 2 itu boxnya merah dan putih dan disini dia berubah drastis ya disini dia berwarna abu-abu, berwarna grey dicampur dengan aksen warna yellow atau warna kuning dan logo Realme-nya, tulisan Realme-nya ini juga sudah berbeda ya hurufnya itu huruf kecil semua kalau yang kemarin itu Realme R-nya agak gede oke kalian bisa cek di video Mbak Gadget sebelumnya ada logo barunya si Realme, kalian bisa lihat disini itu beda banget sama Realme 2 kemarin itu sangat-sangat berbeda dan mungkin juga si handphonenya akan sedikit berbeda dari Realme 2 kemarin kalau Realme 2 kemarin itu yang agak berkesan diamond style di 2018 kemarin kebanyakan begitu sih ya style seperti apa, gaya seperti apa yang akan dikeluarkan Realme 3 di tahun 2019 ini langsung aja kita unboxing sama-sama karena Mbak Gadget juga belum tahu, belum melihat bentuk bodi, bodi belakang itu seperti apa Mbak Gadget belum tahu jadi nanti kita akan buka bersama-sama boxnya si Realme 3 ini oke Mbak Gadget akan coba buka bismillahirrohmanirrohim nah ini kita singkirkan dulu copot coy maklum ya kukunya palsu cuman pengen gaya-gayaan aja kayak artis-artis gitu pakai kuku panjang-panjang bling-bling oke kita buka sama-sama ya bismillah oke ternyata di dalam boxnya juga kalian bisa lihat berbeda banget dengan box di Realme 2 ya logo Realme terlihat baru disini ada beberapa sosmed si Realme ada twitter, facebook, youtube, dan instagramnya Realme kalian udah pada follow belum? dan udah pada subscribe belum? oke Mbak Gadget dapat apa? oh Mbak Gadget dapat silicon case oke udah kelihatan nih kalian bisa lihat ini penampakan dari siliconnya berarti si kameranya ini vertikal kameranya ini vertikal dan ada fingerprintnya udah terjawab ya teka-tekinya satu kedua Mbak Gadget dapat ini sim ejector terus terus gak dapat apa-apa lagi oke selanjutnya kita lihat device-nya oh keren oh my god ini keren sumpah sumpah ini keren ini keren banget kalau kalau bodi belakang kalau bodi belakang kalian yang suka nonton Guardian of Galaxy ini 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 keren banget ini ini modelnya udah kayak galasi ada gradasi warna blue ke black itu kayak langit di malam hari gitu lah kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda itu agak sedikit ungu terus kalau kita lihat dari sini itu biru terus ada glitter glitternya gitu dan ada tulisan realme disininya dan ini berbeda banget sama realme 2 yang tahun kemarin ya sih ya pasti style di tahun 2018 ke tahun 2019 pasti ada inovasi baru tentunya yang dikeluarkan sama si realme ini oke ini udah Mbak Gadget nyalain nah notch nya ini kecil banget water drop notch ini masih menjadi trend fashion layar di tahun 2019 ini ya nah sekarang Mbak Gadget coba untuk setting fingerprint, face unlock dan face coat oke kita coba kita coba face unlock dulu kencang banget jadi setelah kita lihat muka bukan muka sih ya nih seperti ini tuh 1,2,3 langsung pencang banget pencang banget terus fingerprint belum mau coba fingerprint udah kebuka aja mukanya di jarakkan dulu cepet banget oke nanti kita akan coba lagi kecanggihan apa aja yang dihadirkan di realme 3 ini dan Mbak Gadget mau coba lihat di dalam box dapet apa lagi oke Mbak Gadget dapet power charger 5V 2A walaupun ini belum fast charging tapi ini cukup cepet sih ya terus oh Mbak Gadget gak dapet hands free nih Mbak Gadget cuman dapet Apple data udah dapet itu aja oke Mbak Gadget cuman dapet itu aja di boxnya dan yang paling bikin penasaran Mbak Gadget adalah hasil kameranya kita mau coba hasil selfie nya oke disini kondisi cahaya agak sedikit warm ya jadi bukan yang low light tapi agak sedikit warm gitu warnanya kita akan coba wuh kameranya oke kameranya keren loh ada beberapa filter juga yang disediakan di kameranya si realme ini ada cranberry ada fantasy castle dan lain-lain ya wuh keren oke Mbak Gadget akan coba ini kamera belakangnya oke jadi overall menurut Mbak Gadget si realme 3 ini hadir dengan desain baru terus inovasi baru untuk kamera juga ini udah oke banget dan mudah-mudahan harganya tidak terlalu mencekek ya karena biasanya brand realme ini harganya udah pasti kalian tahu harganya itu nyaman di kantong nah untuk kalian yang pengen tahu update harga si realme 3 ini kalian jangan lupa juga untuk follow akun instagramnya realme Indonesia oke nanti kita akan bahas secara detail lagi mengenai si realme 3 ini nanti kita akan kupas tuntas lah ya kupas tuntas prosesornya seperti apa pakai SoC SoC nya apa kameranya bukaan berapa pakai aperture berapa nanti itu akan kita bahas secara detail di video berikutnya dan untuk mendapatkan notifikasi dari channel youtube gadget empire pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan loncengnya oke itu aja yang bisa Mbak Gadget sampaikan di unboxing realme 3 tahun 2019 di awal tahun 2019 ini jangan lupa kritik saran komentar masih Mbak Gadget dan tunggu di bawah oke di bawah oke sampai ketemu lagi di next video berikutnya jangan lupa untuk selalu dukung channel youtube gadget empire dengan cara klik thumbs up subscribe share channel youtube gadget empire Mbak Gadget pamit undur diri dulu sampai ketemu di unboxing berikutnya wassalamualaikum